Hai berikut ini cara mengatasi atau mengembalikan lokasi fake GPS kesemua artinya menormalkan ini kalau kita pakai aplikasi fake GPS ini kita akan membuat lokasi palsu pada daerah tertentu Hai jadi kalau fake GPS lagi aktif kalian matikan saja seperti ini bisa dari sini dari panel notifikasinya pilih pos ini atau jeda bisa juga dari dalam aplikasinya kalian buka Hai nah disini kalian lihat ada tombol posnya atau tombol jeda nah tapi seperti itu maka fake GPS akan berhenti sehingga kalau kalian buka Google map itu lokasinya pasti akan kembali ke lokasi kalian sekarang Buka Google map pilih ikon ini untuk melihat lokasi kalian saat ini kalau tidak mau kembali seperti ini kalian bisa matikan dulu HPnya teka lama teka lama tombol power ini Hai kemudian kalian matikan HPnya dulu jadi setelah dimatikan baru kalian hidupkan ulang nah sekarang setelah di restart itu buka Google map untuk melihat lokasi kalian sudah kembali atau belum Hai pastikan lokasi aktif nah lokasi yang ini Hai pilih ikon ini kemudian kalau masih tidak bisa juga kalian lihat settingan dari GPSnya kalian teka lama kalau padahal lokasi Hai kemudian lihat di sini pemindahan Wi-Fi dan Bluetooth aktifkan Hai setiap HP itu pasti ada settingannya baru kalian pilih di sini pasti lokasi kalian akan kembali ke awal nah kemudian kalau masih tidak bisa juga matikan yang namanya opsi pengembang buka pengaturan kalian pilih pengaturan tambahan atau bagi HP masing-masing yang opsi pengembangnya letaknya beda-beda silahkan kalian cari saja ini ada opsi developer atau opsi pengembang matikan Hai nah seperti itu baru kalian coba lagi untuk mendeteksi lokasi kalian lewat Google map ini kemudian kalau masih tidak bisa juga lokasi kita tidak terdeteksi di peta ini ke lokasi awal kalian bawa HP kalian ke luar ruangan yang tidak ada penghalangnya jadi kalian bawa ke luar ruangan dulu supaya HPnya bisa mendeteksi sinyal satelit GPS nah seperti ini setelah dibawa ke luar ruangan yang tidak ada penghalang kalian akan bisa mengembalikan lokasinya ke awal jadi seperti itu itu saja semoga bermanfaat